Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Masih langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Valen, selamat pagi. Silahkan pantauan Anda di lapangan seperti apa, Valen? Ya, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Pagi hari ini, ini saya berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Saya lagi di ruang tunggu. Kalau kita lihat di kiri kanan saya, sebenarnya ada saja penumpang yang sedang menunggu jam rute bus yang sudah mereka beli tiketnya. Tapi sebenarnya jumlahnya tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak ramai kalau untuk masa-masa sekarang ini. Nah, tapi Marvin, yang menjadi perhatian kita adalah dengan adanya penyesuaian tarif BBM yang terjadi ini, tentu salah satu yang berdampak adalah yang menggunakan bus antar kota-antar provinsi misalnya salah satunya. Mungkin ada yang jarak jauh, contohnya yang sekarang ini berada bersama dengan saya ini adalah bus-bus yang akan berangkat dari Jakarta, tujuan Sumatera Barat, yak itu lebih tepatnya lagi menuju ke Padang. Nah, tadi juga saya sempat bercerita dengan semua yang ada di sini, mulai dari calon penumpang, kemudian ada operator, dan juga ada petugas dari dinas perhubungan yang ada di sini. Ternyata sudah terjadi penyesuaian, misalnya ada yang menaikkan tarif, tapi belum 100%. Ternyata hanya sekitar 30% yang sudah menyesuaikan tarif rute-rute bus tertentu, karena penyesuaian tarif BBM ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi sebelumnya, tadi juga saya sempat berbicara dengan salah satu penumpang, namanya Mas Bagdar. Kita tanya apa respon Mas Bagdar terkait dengan kenaikan tarif bus-nya dari Jakarta menuju ke Padang. Mas Bagdar, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Bagdar ini mau pulang ke Padang? Ya, mau balik. Beli tiketnya berapa? Kemarin beli di harga 500 ribu, Mbak. Tapi biasanya kalau pulang dengan menggunakan bus, berapa Mas Bayar? Biasanya angka tiketnya ada di kisaran 430-470an. Oke, jadi mungkin kisaran naiknya sekitar Rp70 ribuan begitu ya Mas ya? Iya, sekitar Rp70 ribuan. Mas, dengan kenaikan harga tiket yang nominalnya Rp70 ribu untuk pulang ke kampung halaman, ke Padang, itu menurut Mas Bagdar bagaimana? Apakah sudah tepat, tidak apa-apa, atau sebuah masalah karena naik harga tiketnya? Kalau bagi saya sendiri sih, itu termasuk tidak apa-apa ya, karena kan kita juga tahu kenaikan harga yang cukup tinggi gitu. Cuma mungkin beberapa teman juga mungkin ada yang cukup ngeluh, karena harganya cukup naik gitu kan, cukup tinggi. Ya, harapan saya sih kalau misalnya ada kenaikan harga gini, pemerintah bisa beri solusi tertentu, entah itu pengurangan harga gimana, atau lainnya gitu. Mas, kalau harga bus naik, misalnya nih naik Rp70 ribu, ada tidak alternatif misalnya mau pulang dengan menggunakan pesawat, atau sama saja? Menurut saya sih, kalau untuk pesawat bahkan lebih mahal ya, untuk satu kali tiket keberangkatannya aja itu sudah dua kali lipat harga bus yang sekarang. Baik, kalau gitu Mas Bagdar, hati-hati ya sampai ke Padang, selamat beraktifitas di kampung halaman. Nah, itu pemirsa. Jadi, kalau menurut Mas Bagdar, sebenarnya tidak masalah terjadi kenaikan harga, tapi harapannya adalah pemerintah mencarikan solusi, kalau sudah dinaikkan harganya, apa selanjutnya? Nah, ini saya ada di beberapa bus yang mungkin nanti sebentar lagi akan berangkat menuju ketujuannya masing-masing. Kalau kita lihat di sini, penumpangnya ada yang cukup penuh di dalam satu bus, ada yang terisi mungkin kurang lebih 50% kalau dilihat kasat mata, ada yang kosong juga sebenarnya dari kursi-kursi busnya. Nah, saya mau ajak Anda kita bicara, kita diskusi dengan salah satu operator dari salah satu PO yang ada di sini, sekaligus Ketua DPP Organda, ada Mas Kurnia Adnan yang ada di sini, Mas Sani. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke, Mas Sani, ini sudah terjadi penyesuaian tarif BPR. Apakah PO Mas Sani sudah menyesuaikan tarif juga sejauh ini? Sudah, kita mulai hari ini sudah mulai menyesuaikan, jadi karena bicara BBM, bahan bakar itu kan menjadi komponen, salah satu komponen yang besar ya, hampir 60% dari biaya operasional, dan itu biaya langsung. Jadi dengan kondisi kenaikan BBM ya otomatis kami harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya bukan naik harga lah, menyesuaikan harga karena ada kenaikan biaya jalan, biaya operasional. Yang biasa ditanya oleh publik adalah, harga solar ini kan naik kurang lebih seribuan. Dari mana hitung-hitungannya sampai keluar angka 70-100 ribu untuk tarif yang rutenya jauh, yang pendek berapa, itu dari mana hitung-hitungan, Mas? Kita kan tidak bisa berhitung seribu sekian per liternya yang naik, namun yang kita hitung itu biaya secara total. Jadi simpelnya itu adalah misal, satu PP kendaraan ini menghabiskan solar 500 liter. Selisih solarnya, selisih solar dari kenaikan 5.150 dan 7.800 ya? 6.800. Eh, 6.800, sorry. Itu seribu sekian itu selisihnya berapa itu yang dibagi jumlah bangku. Oke. Jadi kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa bicara seribu sekian kita naikkan seribu sekian, satu. Kedua, biaya tidak langsung. Apa? Spare part. Ban, oli, ya underdail lah untuk maintenance mobil. Itu biaya tidak langsung. Itu naik juga harga-harganya. Dan itu sudah naik sebelum BBM naik. Nah, ini sudah sebenarnya dari awal tahun 2022, itu sudah terjadi silent inflasi. Jadi kita tuh sudah mengalami inflasi tuh, kalau kita bicara biaya perawatan, spare part ya, itu nanya udah hampir 15%. 15%. Ban, oli, spare part yang bersifat impor terutama, itu nanya udah mengharuan. Jadi kenaikan penyesuaian tarif ini dilakukan masing-masing operator dan pemilik PO sejauh ini? Betul, betul. Jadi yang bisa kita naikkan sekarang adalah yang pelayanan non-ekonomi. Karena non-ekonomi ini tarifnya dilepas ke pasar, tidak diatur oleh pemerintah. Kalau ekonomi, itu diatur oleh pemerintah. Nah, kemarin sore jam 5, saya baru Zoom meeting bersama kasubit angkutan orang dari Direktronat Angkutan Jalan, bersama jajaran, membicarakan tentang BOK dan segala macam. Jadi ini sedang dihitung oleh Kementerian Perhubungan untuk penyesuaian yang ekonomi. Tapi kalau kita bicara soal mungkin tidak pemerintah harusnya menetapkan ada batas penyesuaian atau batas menaikkan tarif yang paling tinggi itu berapa sih sebenarnya? Jadi kalau kita bicara batas atas bawah, sebenarnya kami itu ada batas atas, ada batas bawah, ada batas atas. Namun yang terjadi, existing, kami ini bermain di tarif tidak lebih dari 30 persen di atas batas bawah. Jadi kami ini tidak mendekat ke batas atas, either pada saat lebaran pun yang ada istilah tuslah, itu kita tidak sampai mentok ke batas atas. Jadi kalau kita mengikuti itu, market tidak kuat. Sebenarnya seperti itu. Nah jadi sebenarnya kami ini sudah bermain di angka bawah. Jadi kalau kita bicara, kita simulasikan ya secara bisnis, hitungan-hitungan ekonomisnya itu, bicara investasi sebuah bus, harusnya kita itu naik lebih dari 30 persen hari ini. Harusnya lebih dari 30 persen? Idealnya di angka 60-an persen. Sekarang naik berapa persen? Kurang lebih di 30 persen. Di 30 persen? 30 sampai 35 persen. Oke, sejauh ini setelah melakukan naik tarif kurang lebih 30 persen, apa respon penumpang? Ya tentu pasti ada plus dan minus ya. Alhamdulillah sebagian besar accept, menerima. Karena memahami, oh iyalah bla 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 menerima. Ada juga yang namanya netizen Valen, wah kok begini ya, persis seperti Valen bilang, kan naiknya cuma seribu sekian, kok enggak bla bla bla. Cara berhitung ini, yang kami kan tidak bisa explain ke satu-satunya kan, cara berhitung pembagian nilai secara bisnisnya. Oke, oke, oke. Tapi sejauh ini mungkin ada yang komplain, tapi yang komplain tidak begitu banyak jumlahnya. Nah, kalau kita bicara dari pemerintah, sejauh ini Mas, sudah ada penyesuaian tarif BBM. Kemudian apa lanjutannya, khususnya untuk bus, akap, misalnya seperti itu bidang transportasi, apa aturan lanjutan yang diberikan oleh pemerintah pasca naikin harga tarif BBM? Kami terus terang masih menunggu, karena menurut dari Menteri Keuangan ya, akan ada bantalan ekonomi yang dibagikan ke rakyat, khususnya angkutan umum. Nah, kami masih menunggu apa seperti apa, kami belum ada dapat feedback. Nah, jadi kami belum tahu nih, program apa yang akan pemerintah berikan ke kami dan ke masyarakat yang dengan bantalan ekonomi tadi. Nah, Mas, ini kami belum tahu seperti apa metodenya. Oke, jadi masih menanti ya, Mas? Masih menanti.